Sulawesi Utara bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Minahasa dalam konteks hari ini, itu sangat majemuk. Kemajemukan ini jadi kekuatan dan sebenarnya bukan barang baru bagi orang Minahasa. Kata Minahasa sendiri itu adalah kemajemukan itu sendiri. Menurut kebudayaan yang berlaku di Minahasa, Sulawesi Utara, sejak dulu leluhur mereka memegang teguh kesatuan dan kebersamaan. Mereka menjunjung tinggi keseteraan derajat manusia tanpa melihat perbedaan suku ras dan agama. Salah satu contoh nyata kebersamaan dalam keragaman itu adalah keberadaan Kampung Jatam atau dikenal dengan Kampung Jawa Tondano. Jatan inilah sebuah kampung di mana kebersamaan dalam keragaman Nusantara tumbuh. Leluhur masyarakat di sini adalah seorang ulama besar dari Tanah Jawa. Beliau adalah Keimojo. Berkaitan dengan soal komunitas Jatun ini mewarisi nilai-nilai islami yang dibawa oleh Keimojo dan para pengikutnya. yang boleh dikatakan membawa Tarekat Syatarya adalah Tarekat yang mengakomendir budaya. Makanya atulah dengan masyarakat di sini. Tidak ada konflik apapun. Kalau Anda tidur di Kampung Jawa, menjelang subuh kan di menara itu ada beduk dengaran sama kentongan ya. Lalu diikuti oleh azan ya. Sudah berlaku ratusan tahun. Dan bergema ke seluruh lembah tonal, kota tonal. Tanpa ada yang merasa terganggu. Lalu menjelang fajar menyingsing. Lonceng berbunyi dari gereja. Diikuti dengan khutbah para pendeta atau majelisnya. Yang kami dengar. Dan kami merasa tidak terganggu. Dan itu adalah prinsip saling menghargai keyakinan agama dan kegiatan beragama masing-masing. Itu yang terjadi sampai sekarang. Nah, karena itu kalau ditanya di mana awal dari tonal sama bersaudara kita sama bersaudara-saudara ya dari tonal sama. Ketika terjadi kain mawin ada keturunan orang Jawa dan Minyasa itulah itu jatun itu adalah situs atau ya semacam komunitas yang memang mewarnai kerukunan. Selain enam agama yang resmi dikenal oleh masyarakat Indonesia di Minahasa, Sulawesi Utara terdapat sekelompok kecil penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi ini mendapatkan tempat yang istimewa bagi masyarakat Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sebuah daerah yang luar biasa. penduduknya sangat baik. Apalagi sikap mereka terhadap kalau dengar ini orang Yahudi atau orang Israel itu sangat excited. Mungkin kontras dengan yang ada di belahan Indonesia bagian lain. Kita nggak dikejar-kejar oleh orang Kristen. Kita nggak dibantai, nggak ada inklusisi, tapi kita sangat disayangi. Bahwa di mana ketika suatu hari saya akan buka sindagog, orang-orang di sekitar itu akan menopang dan mendukung. bukan malah meminta untuk dibubarkan. Itu benar-benar kental sekali di dalam kebersamaan, khususnya yang ada di kota Tondano ini. Ya, antara pendeta dengan ustadz, imam, dengan pastor, dengan pimpinan golongan agama, selalu ada saling koordinasi satu dengan yang lain. Masalah ada muncul isu-isu yang tidak mengenakan, semua pimpinan golongan agama langsung berkomunikasi dan langsung duduk bersama. Karena kita percaya dengan berbeda kita bisa saling menjaga. Dengan berbeda kita bisa saling menghormati, menghargai. Dan yang paling penting, tiwa lumimutoar itu bisa tetap jadi patokan. Karena itu jadi perekat kita, jadi ingatan untuk menguatkan kita selalu menjaga persaudaraan, kedamaian. Kekompakan antar masing-masing umat beragama di Minahasa, Sulawesi Utara terjalin. Komunikasi yang baik dalam sebuah forum kerukunan umat beragama. Sehingga dari forum ini mampu mencegah terjadinya risikan dan konflik yang tajam. selamat menikmati. Selamat menikmati.